Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah salah satu rangkaian yuk Untuk memulai acara Marilah selamat-selamat Kita memulai dulu dengan mengucapkan Basmarah Untuk membuka acara Kita akan mulai dengan Menyanyikan lalu Indonesia Raya Untuk saudara-saudara dimohon berdiri Terima kasih Sebelum kita lanjut ke acara Kita akan melakukan pemutaran Film yang memperingati Tentang Bang Diri Mahadiri Mamala Proklamasi Kami Bangsa Indonesia Dengan ini Menyatakan Kemerdekaan Indonesia Hal-hal yang mengenai Pemindahan kekuasaan Dan lain-lain Diselenggarakan Dengan cara Saksama Dan dalam tempo Yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 Atas nama bangsa Indonesia Sukarno Mata Sempurna Kami Perang lima hari lima malam yang terjadi di kota Palembo merupakan akumulasi dari komplik-komplik kecil yang terjadi sebelumnya dimana Belanda dianggap memprovokasi pasukan Teri dan Laskar dua provokasi yang paling menjadi solotan ialah seorang anggota Laskar yang sedang berjalan di jalan umum di depan benteng Kutumshav ditembak mati oleh pasukan Belanda yang bermarkas dalam benteng Kutumshav lainnya led to Arifai yang cedera parah akibat ditembak oleh pasukan Belanda dari dalam rumah sakit Caritas saat sedang bermotor jalan umum dekat rumah sakit puncaknya ialah setelah malam pergantian tahun sekelompok tentara Belanda dalam keadaan mabuk keluar dari benteng Kutumshav mengendarai jibe dengan berkecepatan tinggi ke arah pos jaga Laskar pejuang di sekitar Masjid Agung serta menembaki para penjaga pos tindakan tersebut memicu bentrok yang akhirnya menjadi perang sahara selama 5 hari lima malam Perang lima hari lima malam di kota Palembo terjadi pada tanggal 1 Januari hingga 5 Januari 1947 Perang lima hari lima malam di kota Palembo merupakan perang tidak matra yang pertama kali di alam Perang tersebut melibatkan kekuatan darah laut hingga udara Belanda yang saat itu berkepentingan untuk menguasai Palembang secara total kerati jauhan Belanda terhadap Palembang dari segi aspek ekonomi politik hingga militer dalam aspek politik Belanda berusaha untuk menguasai kota Palembang karena ingin membuktikan kepada seluruh dunia internasional bahwa mereka benar-benar telah menguasai Jawa dan Sumatera Perang yang terjadi selama lima hari lima malam di kota Palembang berlangsung di seluruh bagian kota lama Palembang yang melibatkan seperima kota Masjid Agung disinilah lokasi pasukan Belanda memprovokasi pasukan Tri dan Laskar daerah di sekitar Masjid Agung sempat dikuasai oleh Belanda yang muncul dari benteng kota besar namun bisa dikuasai kembali oleh pasukan Tri dan Laskar kemudian benteng kota besar benteng batu satu-satunya di Nusantara yang dibangun oleh raja asli Nusantara yang menjadi markas utama pasukan Belanda selama perang lima hari lima malam Belanda terkepung di dalam benteng kota besar walau telah berulang kali mencoba keluar menggunakan kendaraan lapis baja dan rumah sakit Caritas merupakan rumah sakit yang diduduki oleh Belanda untuk menjadi markas pasukan mereka letaknya yang berada di atas bukit di ujung utara kota Palembang memberikan pasukan Belanda posisi pandang yang sangat bagus rumah sakit ini menjadi markas di atas para penembak Jitu yang mengincar pasukan Tri dan anggota Laskar Lettu Aripai adalah salah satu korban dan korbannya yang lain adalah seorang perwira muda Ajudan Komandan 2 Divisi 2 Subkos Letnan Kolonel Bambang Utoyo yang tertembak di daerah Tengkuru 1,5 km dari luar sakit Caritas Pada hari keempat, Caritas terkepung oleh pasukan Tri dan akhirnya mengibarkan bendera putih Tanda Merah Sepanjang 100 meter di selatan Masjid Agung Kota Palembang, tempatnya di Jalan Tengkuru, pada tahun 1947 belum ada Jembatan Ampera sehingga tempat itu ada sebuah lapangan luas semacam halung-halung yang dipanggari oleh daerah dan pertokohan di barat dan timurnya Lokasi ini adalah lokasi tertembaknya Ajudan dari Komandan Divisi 2 Subkos Letkol Bambang Utoyo pada hari pertama perang 5 hari 5 malam Peribira pertama dari pihak pasukan Tri yang gugur dalam perang besar tersebut Pada lokasi ini didirikan tuku untuk memperingati perang 5 hari 5 malam Kemudian makam keluarga Nauli Makam ini terletak di seberang pasar Cinde, sekitar 400 meter ke selatan dari rumah sakit Caritas dan menjadi pusat pertempuran sengit menjarak dekat antara pasukan Tri dan Laskar melawan pasukan lapis baja Belanda Pasukan panser Belanda dari rumah sakit Caritas Perusahaan menembus blokade pasukan Tri dan Laskar di daerah Pasar Cinde yang dulunya disebut dengan Pasar Lingkis Namun pasukan Tri dan Laskar yang hanya bersenjata ringan menolak mundur dan bertahan habis-habisan Pasukan berlindung dibalik batu makam nisa kuburan di makam keluarga Nauli Menghindari dari semburan tembakan panser Belanda dalam peristiwa tembak menembak jarak dekat Ada pejuang Indonesia yang berhasil menaiki panser Belanda dan memasukkan gerana Pasukan panser Belanda akhirnya mundur kembali ke rumah sakit Caritas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya G.I. Priyanti Gani Kepala Museum Pahlawan Nasional Mayor Jenderal TNI Punawirawan Alamarhum Dr. Akagani Terima kasih kepada Nyanyes yang telah mampir ke museum kami Saya akan menceritakan sedikit tentang Dr. Akagani dan perannya di Sumatera Selatan Nasional maupun Internasional Dr. Akagani adalah gubernur pertama Sumatera Selatan Residen pertama juga Dan beberapa jabatan diangkat oleh Presiden Soekarno Yaitu Menteri Kemakmuran Menteri Perhubungan Wakil Perdana Menteri Menteri Pertanian Beliau adalah salah satu Komandan Subkos Yang ikut menghentikan Perang 5 Hari 5 Malam Yaitu pada tanggal 1 Januari 1947 Sampai tanggal 5 Januari 1947 Dan peran beliau di Perang 5 Hari 5 Malam adalah Beliau diutus oleh Bung Karno untuk menghentikan Perang 5 Hari 5 Malam yang ada di Balembang Mereka datang Mereka datang Mereka memutuskan untuk melakukan gejatan senjata Indonesia mengirim Dr. Adenan Kapopogani Sebagai utusan dari pemerintah pusat untuk melakukan perundingan dengan pihak Belanda Hasil perundingan menyemakati bahwa dari pihak Indonesia Pasukan teri dari pejuang lainnya akan mundur sejauh 20 km dari pusat kota dan hanya menyisakan ALRI Polisi dan pemerintahan sipil agar tetap berada di kota Palembang Sementara itu, sementara dari pihak Belanda Batas pos-pos mereka hanya boleh didirikan sejauh 14 km dari pusat kota Genjatan senjata tersebut mulai berlaku sejak tanggal 6 Januari 1947 Kini, perjuangan para pahlawan di Perang Sengit 5 Hari 5 Malam Diabadikan menjadi nama jalan di kota Palembang Dimulai dari Jalan Kapten Arifah, Jalan Akagani, Jalan Bambang Utoib Hingga Muhammad Uti dengan julukan Kancil Putih Diabadikan menjadi nama jalan di Demang Lebar Tau, Jalan Kancil Putih Terima kasih 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 Bagaimana di Pembang ini pernah ada perang, dasar, heroik, kata-kata Jadi makanya mudah-mudahan dengan kita seperti ini adalah mengunggah ya Jadi kapan aku ngomongnya benar-benar kapan Nah Kendo, pengen tahu, kita mulai dari awalnya ya Awalnya yang memicu dari Jepang ini, kapan makanya? Baik, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon izin ada ketua nih, kedua persikas ini di belakang ini Izin Pak, Pak, Pak Wadedi di belakang Aku malu, aduh dokter Nedi di belakang ini Kita ini belum dokter masalahnya Izin mau ya? Oke, perkenal Perkenalkan saya Mas Hari, anggota peneliti dari Puskas, pusat kerja Sejarah Sumatera Satan di Singkat Puskas Ada logo kami di situ, ada yang bulat-bulat, mungkin sepintang itu Nah, jadi sekalian mengenal juga Puskas ini Ditirikan oleh Kendo, Dinda Dedi Dinda Dedi beberapa bulan yang lalu Dan kami semua di akhir Nah, pertanyaan mengendalikan Kapan sih mulanya pertempuran 5 hari, 5 malam? Sebenarnya video tadi sudah mewakili Jadi, kalau tanggal perangnya itu 1 Januari sampai dengan tanggal 5 Makanya disebut dengan 5 hari, 5 malam Jadi, 5 hari, 5 malam tidak tidur-tidur, cek Yuk, kadang, yuk 5 hari, 5 malam tidak tidur-tidur Yuk, itu 24 jam Iya, 24 jam Tapi maksudnya bukan tidak berhenti, ada jendalanya Tapi, suasana Mencekam Mencekamnya itu 5 hari, 5 malam Nah, itu itu Sebenarnya, di daerah lain emang daya Di Semarang itu ada perang 5 hari juga Bedanya, dia tidak 5 malam Wah Kalau anak milenia sekarang ngomong, pilih mo limo Aku pilih mo limo Kurang 5 hari, 5 malam 1 Januari 1947 Sampai 5 Januari 1947 Tadi disebutkan tadi Ada Laskar kita yang ditembak di depan BKB Kalau sekarang kita di depan benteng Itu Dunci Itu Laskar Sedang lalu lantan ke luar Ditembak tanda 28 Mengdaya Jadi, sebelum waktu sudah ada provokasi-provokasi Tangga 28 itu ditembak Kemudian tangga 29 diprovokasi Kemudian Tentara kita sudah mengingatkan Tentara kita sudah mengingatkan Bahwa Palembang itu harus bersiap-siap Karena dilihat Ada gerakan-gerakan dari Blandu ini Ngirimi armada-armadanya masuk ke Palembang Nah, perlu diketahui Pasca kita merdeka Blandu ini kan tidak mengakui Kemerdekaan itu Sehingga dia ingin tetap kembali Nah, ketika kita dibawa Kekuasaannya sekutu Karena memang dalam pengawasan Belanda-belanda diadu di belakang sekutu Nah, mengecek Jadi, masuk ke Palembang ini Pada masuknya Melok sekutu Nah, puncaknya Di bulan-bulan Oktober ya Kalau tidak salah Di bulan Oktober Kemudian Semakin banyak nih Pasukan belakang ini Yang mengatasnamakan sekutu Jadi Masuk ke Palembang Mulai dari matra darat Nah, laut Udara masuk Nah, kemudian Ada penyerahan Ketika sekutu Angkat kaki dari Palembang Itu seluruh aset-aset yang di Dalam pengawasan setuju Itu diserahkan ke Belanda Sementara kan kita Gak macam beda gak Waktu itu Mano yang Semaranya Samo Nah, tapi Orang-orang kita yang paham itu Wah, ini gak bener Masanya Nah, disitu Mulai timbul kecurigaan Kecurigaan Termasuklah rumah sakit cerita situ Yang tadi Yang itu dikelola untuk Kemanusiaan Untuk Mau bagi siapa Bebek Masukan gitu Itu dikuasai oleh Belanda Makanya dijadikannya tentara Ayah jadinya markas Nah, puncaknya Ketika pergantian tahun Pergantian tahun Eh, sebelum Sebelum pergantian Taka 28-29 Itu juga ada Provokasi Pasukan Belanda itu Melewati Batas-batas Demarkasi Jadi masuk ke wilayah-wilayah Tentara Humpir Indonesia Tanpa Tanpa luar-luar lah Kalau pasukan Jawa Tanpa kebisa Nah, kemudian Pas tanggal Selamat datang Yang mulia silahkan Ya, langsung gabung aja Yang mulia ya Oke Tanggal 1 Mano ya Abis Mabok-mabokan Ah Abis mesta Makanya bahayanya Kalau kita mabok-mabokan Tidak terkendali Basalnya Ada pasukan Sebagian pasukan Belanda Naik jeep Itu Keluar dari benteng Muter Keluar Keteguro Kemudian masuk ke daerah 15 Muter Bukain keliling-keliling Memak yang baik Merotoni Memak kasing Memak kasing Nah, ini kan provokasi Dan ini memang sudah diprediksi bahwa Akan ada seperti ini Karena sudah tanggal 28 dan mulai 29 dan mulai Nah, karena itu dilembak Masuk ke batas demarkasi Oleh tentara kita Teri Ya, di stop Tidak boleh lewat Tapi Ngeir lah Sekarang kita bandeng Tekak Ya, makanya dibalas tembak Nah, begitu kita lembak ini Dia mundur Bali itu Bukannya Bukannya selesai Tapi dia melapot Bahwa kami ditembak Nah, jadi ada provokasi itu Memang sengaja diciptakan Sehingga pasukan dari Belanda Menginstruksikan seluruh kekuatan Baik yang ada di Pelaju Yang di Caritas Yang sudah di Benteng Leta Besar Ada yang di Talang Semun Ya, di Talang Betutu Bersiap untuk menyerbu Palembang Jadi provokasi ini berhasil Ya, karena kita kan hargo diri Karena ditembaki Ada yang melawan Bolema melawan dari dulu ya lah Nah, itu ceritanya Jadi, itu awal dari terjadinya Perang 5 hari 5 menang Nah, di hari pertama Terjadilah perang gitu Sempat ada gejaan sejata Tapi tidak bisa mengamankan Terjadi lagi sampai hari kedua Ketiga, keempat Nanti Singkatnya nanti Di Tanggal Limba Baru ada gejaan sejata Nah, itu tadi yang di video tadi Kita disuruh mundur Atau yang tinggal ini Tadi kan disuruh mundur 20 km Yang tinggal di Pembang Cuman sipil saja Jadi, di cekak gitu Mungkin bukannya Nggak boleh itu Nggak ngerti ngomong Mungkin Ngomong Ngomong pake jatoh Ini lah Kan gitu ini 5 hari 5 malem Banyak kisah-kisah heroiknya Benar Salah satunya ada Yang sampe yang lagi Habis ditembak juga Sampe yang dipain Yang disebut Nah Puncak-puncak ini itu Apa kisah-kisah puncaknya itu Dalam 5 hari 5 malem? Kalau yang jelas Kalau aku melihat Banyak muncul Toko-toko Pejuang dari kita Dari lokal Dari Sumatera Selatan Yang muncul sebagai Toko-toko heroik Sebenarnya Jadi sebenarnya Momen untuk menghargai mereka Nanti Kakek Pas 1 Januari itu Mas sebenarnya Kita untuk menghargai Para pejuang ini Nah mungkin Itu munculkan dari Dia Toko-toko terkenal ini Dan sebagai memang sudah ada yang dijadikan namo jalan Ambil seluruhnya namo-namo jalan yang namo pahlawan di perjuangan Itu terkait dengan perang lima hari lima malam Ya Jadi kalau kita mau jalan Bapak Utoyo Misalnya kan Adi Pani Misalnya Jalan Abdullah Dan seterusnya Misalnya Jalan Mailan Kalau dulu nih Di daerah Kaya Baru itu kan Jalan Mailan dulu ya Nah Jadi seluruh yang menang-menang mau jalannya Ada tokoh-tokoh yang memang terlibat dalam perang lima hari Nah saya Tadi Mangdaya tidak mancing Generasi sekarang Tidak peduli Karena memang mereka tidak pelajar sejarah itu Itu Mangdaya masalahnya Maka aja salah satu itu bukan Roma sih Buatnya Mangdaya ini termasuk yang mengedulasi Nah Sponsor Sponsor Tidak ada sebutnya Sponsor Jadi Mangdaya jangan berhenti Angkatlah Siko Toko ini Nah Siko Toko ini Biar anak muda sekarang ini bisa tahu Siapa si Arifai Si Kamang Otoyo dan seterusnya Jadi salah satu yang akan dilakukan Untuk memperingati perang lima hari lima malam ini Mengenang tokoh-tokoh yang disebut ke kandang emas tadi Kita ini akan melaksanakan peringatan Nah dalam peringatan ini Pak ini akan ditemukan nih Siapa siapa Kapten Arifai Siapa kolorin Atmo Ya kan weh Nah Mungkin ini kandang family Minta apa namanya Sedikit bocohan ya Acara kegiatan kita ini kaget enggak mana Yang jelas tadi di lima hari lima malam itu Banyak tumpah darah Nyawa Dan juga rakyat Palembang mencekam Karena Sebulan Baik dari Udara Sungai Laut Ya Maupun darah Jadi perang itu disebut dengan Perang Tiga Matra Dan kita sangat mencekam waktu itu Sebelum itu Sebenarnya Belanda sudah Kita ingin mengusip kita Mengusungkan Palembang Suruh kita mengusungkan Palembang Saya kira tidak Itu kan cukup Anu jarak ya Dari 45 Oktober dia datang 46 dia masuk terus-menerus Atas nama nikah Nikah itu sipil ya Apa Nikah itu adalah Apa namanya Sipil Administrasi Jadi Atas nama sipil Sekutu Dia pura-pura Jadi kalau sipil kan tidak Tidak Sepansi Militer Tapi kemudian sekutu menyerangkan itu ke Belanda Mulai dia menambah pasukan Belanda Awalnya di camp Dalam semua Nah sejak itu kita tercekam sekali Nah Karena proklamasi kemerdekaan Sudah Dicetuskan Sudah dikumanangkan Republik Indonesia Palembang, Medan, Sumatera Termasuk wilayah politik Yang sangat strategis Untuk menunjukkan Belanda ingin menunjukkan secara politik Bahwa Kalau dia menguasai Sumatera Palembang dan Medan Berarti Indonesia sudah dikuasai lagi Untuk legitimasi Karena itu Kita bertahan untuk mendekat Jadi 45 sampai 49 itu disebut dengan revolusi fisik Nah Karena itu Ada Satu slogan kita Merdeka Mereka Yang kekuatan kita adalah kekuatan semangat Dan banyak mengorbankan situ 5 hari 5 malam Bukan hanya itu Juga bergitulah di daerah-daerah Peranggerlian dan segala macam Atau 27 itu Juga banyak mengorbankan rakyat Nah sekarang Apa Kita hanya sekitar memperingati saja Kita tidak mampu Saya kira Belum ada peringatan selama ini Yang dilakukan secara serius Soal pemerintah Hanya Keren kali Empat atau lima kali oleh komunitas ya Saya ingat 2012 Ada diskusi tentang Perang 5 kali malam Beberapa waktu lalu Ada satu komunitas Memperingati itu Dengan teaterika Di setiap sudut Dari BKB Sampaikan ceritas Lalu Kita diskusi Dibangkan doa Sekedar doa saja Tahun lalu Sahabat cagar budaya Mengadakan diskusi juga Di Agagani Nah tahun ini Kita bersama Masyarakat Ada sekitar 30 Kalau saya 30 komunitas 30 komunitas 30 komunitas yang tergabung Disini Ya Habis disini Mungkin Nanti kita Akan rapat Lagi Untuk mematangkan acara kita Agar Kita mengugah semuanya Mengugah semuanya Bahwa Perang 5 hari 5 malam Itu adalah sejarah Yang Telah Menorehkan Kemerdekaan Pada kita semua Kita menghirup Kemerdekaan Hari ini Karena Jasa-jasa Para pejuang kita itu Jadi Nanti kita Pertama Pertama Dari tanggal 1 sampai 5 Kita peringatan dulu Hari 1 Januari Ya 1 Januari Kedanda Tekrikal Di sana Ada Bawai juga Ada Jeep Ada Sepeda Montel Ada Pespa Ada motor 2 Ada juga yang Pembang Kaki Mungkin Ya Dan yang jelas Jeep ini Punya perang Yang sangat penting Pada 1 Januari Jeep lah yang berkeliling Kota Palembang Yang menembaki Membabi buta Layat-layat kita Tetapi Kita harus sayangi Jeep itu Ya Kalau tidak Tidak ada lagi Menurutas Jeep sekarang Yang Berikut kita ada Katrikal Jadi Juga ada Siara-siara Apa namanya Sebelum Siara Kita ada juga Pengibaran bendera Ada orasi Dan ada juga Baca-baca puisi Itu yang tanggal 1 Tetrika Tetrika Terus 1 sampai 5 Ada diskusi-diskusi Lokasi Lokasi-lokasi Apa yang dianggap Perang Terjadinya perang Oh Dikit-dikit perangnya Dikit-dikit Lalu ada Siara oleh komunitas Siara Itu tanggal Oleh Tanggal 2 Tanggal 2 Ke makam pahlawan Dan Lorong pahlawan Di Suloh Makam para suada Dan juga Ada Ada Diskusi-diskusi lain Yang sampai sama 5 Penuh lah ya Ini dalam 1 rangkaian Ditutup pada tanggal 5 Ada bedah Bumi 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 Kira-kira Itu rangkaian kita Oke Jadi Kalau Masyarakat ingin terlibat Umur Masih terbuka lebar Mari kita sama-sama Meriahkan Peringatan Perang 5 hari 5 malam Rebuk tangan dulu Jadi perang itu kan Terjadinya kurang lebih 5 hari 5 malam Nah Ada beberapa titik-titik Beberapa Apa namanya Salah satunya tadi Arifari Yang Akhirnya dia kena ini ya Kena mortir ya Kena mortir Segala macem Nah Di posisi terakhir itu Posisi-posisi terakhir Perang 5 hari 5 malam itu Itu kondisi kita Pentara kita Dewi itu Caman Baik Tadi kan sudah disebutkan Bahwa ini Melibatkan banyak musuh Jadi Bukan hanya tentara Perlu diingat Bukan hanya tentara Tapi juga seluruh Lasta Tua, Muda, Bujang, Gadis Eh, Melok, Kal Terlibat Bahkan ibu-ibunya Dapat cangkat senjata Dibantu masak-masak Di daerah 15 itu Menjadi dapur umum Pada waktu itu Nah seluruh ibu-ibu terlibat Untuk dapur umum PMI terlibat PMI terlibat PMI yang dikondinin Pada waktu itu juga terlibat Nah Ada satu tubuh Di samping Poipusi Nah Di badan poipusi itu ada tubuh Memang dayanya Itu sebenarnya penanda Bahwa disitu Pernah terjadi Pemborbatir Pembombardir Atau penembakan Masalah Dulu ada namanya Kolizor Nah disitu ditembaki Gugurlah salah satu Topop kita Namanya Ada yang menulisnya Suryo Suroso Suroso Suryoso Akhirnya Akhirnya Mungkin itu beda-beda penulisan Tapi Disitulah peningkat Tapi sebenarnya Bukan Jodewe yang meninggal Banyak Masyarakat sipil Yang tidak tahu Menahu Sedang kepasal Dan sebagainya Ditembak Akhirnya banyak yang duduk Bahkan di Masjid Agung Itu juga orang yang ada lalu-lalang Di masjid segala macam Itu yang membuat Kebangkitan uang Plembang Itu tersinggungnya Bukan tersinggung mba emang Tersinggung sampai marah PMI Akhirnya Akhirnya Semuanya terlibat Yang pacak bantu Yang pacak ngejut Tenago-tenago Yang pacak ngejut 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 Makanan Beras Batu Masak Dan sebagainya Makanya Perang 5 hari 5 malam Itu berlangsung Kalor Seperti ini Nah yang perlu kita cacat Mungkin semangat Ini semangat Ini yang harus kita cacat Sementara Perang 5 hari 5 malam Ini ada bagian dari Usaha Uang Plembang Itu mempertahankan Plembang pertama Satu Kedua mempertahankan Kedaulatan Karena kita sudah Merdeka tadi Jadi sebenarnya Bapak ibu sekalian Maksudnya Semangat Yang ada disini juga Bahwa Perang itu bukan terjadi Di Pelengbang Di Medan Terjadi perang Namanya Medan Arial Misalnya Perang 5 hari 5 malam Kemudian Di Ambarawa Juga ada perang Di Semarang Ada perang 5 hari Termasuk juga di Surabaya Semuanya mempertahankan Demi satu keuntuan Negara ini Nah semangat ini Yang harus kita jatuh Jadi Jadi Kalau memang Kita bandingkan senjata Ya kita kalah Lanya pada waktu itu Posisi senjata Yang lain Tapi dengan semangat Itu Belanda Kewalahan mulai Kalau dari cerita-cerita Apalagi nanti Kalau jadi Kita bedah buku Bumisri Wijaya Bersumbadara itu Diceritakan disini Belanda itu Connectingnya terputus Kalau bahasa kita Yang pelaju itu Nak ke Benteng Terhalang di 70 Yang dari talam betutu Nak ke cerita Terhalang di pintu Keluar dari talam betutu Nah itu Yang dari BKB Nak ke cerita Terhalang di Pasar Cinde Kalau sekarang Salingkis Jadi mereka Tidak terconnecting dengan baik Makanya Walaupun dia punya banyak senjata Dikepuk oleh pasukan Gito Itu semangat Itu yang luar biasa Sebenarnya Luar biasa Terbatas Jadi Gito itu Walaupun dengan senjata terbatas 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 Bahkan dengan bambu rucing Segala macam Bisa bisa membuat ini Kayak Tank yang di depan Cinde Ya Bahkan dulu Kalau sekarang ada bambu pelotok itu Sudah terjadi Mendelai dulu Botol di si minyak Dijek sungguh Dibakar Ujungnya langsung dibakar 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 itu di depannya Dikacau Masuk Langsung terbakar Jadi saya ingin membuat perannya Jadi memang Gito itu Terbatas Dia Jadi prinsipnya Apu yang ado Apu yang ado Ada samurai-samurai Ada pedang-pedang Ada krisis Apu yang macak Wapak-wapak saya itu Jadi itu tadi Yang sangat disayangkan kan Bisa sampai Tank Yang di depan Cinde itu Simbol Simbol Tapi tanknya Kembali ke sini Sekarang Pindah ke Mon Pela Ya Itu sayang Ya Sebenarnya itu ada simbol Kenapa tank itu Ditaruh di depan Pasar Cinde Mungkin baru tahu Itu menunjukkan Terjadi perebutan itu tadi Simbol sebenarnya Dan bahkan kabarnya Waktu bangun Cinde Tank itu panah menaik Di pucuk Cinde itu Untuk mengetahui Cekuan apa Cendawan itu Nah Itu Lurga Iya Lurga lagi Jadi sangking Luar Tiaso Dan bersejarahnya Cinde dan tank itu Sebenarnya perlu dijatuh itu Nah Kando Dan akhirnya kan di posisi-posisi terakhir Kita itu Kita menandatangani Menandatangani Ini Padahal sebenarnya Kalau Pandangan Mangdaya Kita tuh Lagi di posisi Diuntungkan Bener ya Kita tuh lagi di posisi Diuntungkan Tapi kita dipakso Untuk mundur Karena taat sama pusat Ya Nah itu zaman dong Jadi kesesannya memang dipaksa Mereka Tapi kan kita ini kan Sebuah negara Sebuah negara ini ada yang mengelola Yang mengatur Ada pimpinan Tentara pun ada pimpinannya Dari pusat sampai ke wilayah Nah kita tunjuk Kepada pimpinan pada waktu Jadi Menurut panglima Itu menginformasikan untuk Gencatan senjata Nah begitu gencatan senjata Masing-masing Untuk menahan diri Nah Sebenarnya benar Mangdaya kita ini posisi sedang Sedang ngepung Lagi diuntungkan Iya Jadi posisi Seposisi Belanda itu terkepung Oleh pasukan TRI Atau TNI Misalnya TNI ya TRI Itu bersama Laskar Jadi dulu Dikenangnya dengan Laskar Pejuang-pejuang yang dari rakyat ini namanya Laskar Nah Saat pengepungan pengepungan Ada perintah untuk Gejar sejata Dan kita ditarik mundur Nah Dalam salah satu kesepakatan itu Seluruh pasukan tentara kita Yang bersama Laskar Itu di seluruh mundur Dua puluh kilometer Berarti Arah ke Ke Apa Ke 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 ada yang lagi belanjo, mungkin kalau jaman sekarang lagi main HP, mungkin lagi duduk di gini, kan lah main HP, mungkin kalau ADO ya, itu bayar tapi dalu dulu menongkrong, misalnya, dengan Mandayan, jadi mereka banyak korban yang tidak tahu menahur, tidak ikut terlibat perang secara langsung sementara kalau perang yang secara langsung itu tidak banyak korban, paling Siko 2 yang kena sniper, Mandayan jadi dari cerita memang ada penempah di situ, itulah yang banyak korban dari kita nah sementara belanjo, ada juga sebenarnya moden, tapi memang korban dari perang yang mahalimauan ini tidak diekspos, tidak dibuka secara umum namun kita pastikan menimbulkan korban di kedua belanjo oke oke, jadi memang walaupun endingnya, kita mundur, tapi sebenarnya mundurnya kita itu, sebenarnya kita berjasa untuk kemerdekaan Indonesia secara nasional benar, karena kita kan dukung NKRI tadi benar, kalau misalnya neka, laju gini, masih laju pertama, kita mengucapkan ini, terima kasih kepada Pak Sobiranat saya kira Pak Sobiranat itu hanya nama dan kemudian karena di dalamnya, di dalam Pak Sobiranat itu sudah cabai-cabai yang kalau kita makan bisa meletup-letup dalam burung, bahkan bisa berkeringat tetapi setelah ngobrol sama Pak Ajis, ternyata Pak Ajis ini bukan sembarang memberikan bakso granat pertama, dia memang ingin menjadi tentara awalnya, cita-citanya tidak kesampaian menjadi penjual bakso, diambil ikonnya granat jadi bakso granat, Alhamdulillah lancar dan kita berdoa bersama agar bakso granat lebih lancar lagi yang kedua, bahwa kegiatan hari ini juga salah satunya dipicu juga oleh Mas Ajis kemarin kita berdoa di bakso perjuangan Mas Ajis tanya, peringatan perang 5 hari, 5 malam itu kapan enggak? saya bilang 1-5 Januari saya teringat dan kalau begitu kita datang, oke kalau begitu nanti tunggu undangan lalu kemarin di istanadat kita ada undangan dan Mas Ajis dapat undangan dan kemudian saya undang beberapa komunitas mungkin sekitar 10 atau 15 komunitas dan malam ini menjadi 30 komunitas luar biasa, terkemarin dulu semuanya prinsipnya adalah prinsip gotong royong kita tidak mengeluarkan apa-apa, saya kira sekemampuan kita saja karena waktu sangat mefet dan ini ujung tahun ujung tahun tidak mungkin ada sponsor-sponsor yang mau men-sponsori gotong royong itu seperti membuat sop batu jadi kalau saya godok sop batu lalu ada orang bertanya, tidak akan mungkin masak sop batu saya tanya, Anda punya apa? oh saya punya sop oke bawa sop yang lain bertanya lagi sop saja tidak enak masak batu dikasih sop Anda punya apa? punya bawang masuk bawang terus yang lain bertanya terus ada yang bawa daging, ada yang bawa kentang, bawa bumbu akhirnya jadilah sobat itulah prinsip gotong royong yang akan kita laksanakan pada 1 Januari nanti terkait dengan ide-ide seperti lomba dan segala macam yang lain yang lebih besar lagi berangkali kita akan lakukan di tahun depan tapi tahun ini kita menanamkan dulu rasa gotong royong semangat kita bersama sama masyarakat untuk menggugah pemerintah agar juga peduli dengan perang 5 hari 5 malam jadi itu kenapa itu saya tegaskan? karena hampir tidak pernah ada peringatan peran 5 hari 5 malam secara serius seolah-olah kita merupakan sejarah yang mahadasa itu padahal kalau tidak ada mereka kita tidak akan menghirup udara mereka nah hari ini 30 komunitas itu kita berharap akan menjadi semacam pemicu semacam penggugah semua unsur masyarakat termasuk pemerintah agar kita tidak melupakan sejarah agar kita merawat sejarah perang 5 hari malam untuk mengumpuk rasa nasionalisme untuk mengumpuk rasa patriotisme dan rasa memiliki negara kesatuan negara Indonesia saya kira itu nanti kita akan lanjutkan dengan rapat kita pada malam hari ini terima kasih saya kembalikan kepada Mang Udaya terima kasih Alhamdulillah kita sudah sudah dipehujung aja kan sedikit Mang Udaya tanggal hari ini Bapak Ibu kami mengingatkan adalah hari peringatan, hari bela negara yang ke 73 jadi pas momen kita ini pas hari ini 19 Desember adalah hari peringatan bela negara secara nasional jadi yang ke 73 jadi pas kali ini bela negaranya masuk 5 hari di pemalamin juga masuk pasti ya deh nah disaksi terakhir jangan lupa jangan balik dulu kaki gitu akan ada makanan bakso bersama mantap terima kasih nih terima kasih terima kasih terima kasih hati-hati mendak di mulut hati-hati mendak di mulut bakso beranak masalahnya kalau Bapak Ibu tayang itu mendak di tangan itu putus tangan hati-hati mendak di mulut putus lidah jadi di akhir uang acara untuk memanjakan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala acara kita sudah mengajaran acara dan kita tutup dulu dengan doa kita dibantu doa dulu Ustaz Setiawan ya Ustaz Setiawan agar lebih berkah acara kita menurut baju-baju baju kena kondong ujian izin para seseku yang harus mencetak dan sebagainya baik Bapak Ibu ajarin sekalian sebelum kita akhir diskusi ini kita menjelkan doa dulu sebelum berdoa kita kirimkan guru subhanahu wa ta'ala khusus kepada para syukur terhadap kita yang dulu mati-matian menjuang mengorbankan nyawa harta waktu di kira seluruh mati-matian dari lainnya baik-baik terbatin di dalam terjuang di dalam terbuangkan negara-negara kita akan mengirimkan suratul katiha secara Islam bagi yang men-muslim berarti semoga menyesuaikan dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing Al-Fatiha Alhamdulillah Al-Fatiha 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah